Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas berita tentang Google yang akan menghapus dua fitur YouTube, yaitu video editor dan foto slideshow. Mengapa? Alasannya karena jarang dipakai, bahkan tidak diketahui oleh pengguna. Kedua fitur tersebut rencananya akan dihilangkan pada tanggal 20 September 2017. YouTube menghimbau agar pengguna menyelesaikan proyek yang belum dipublis sebelum tanggal tersebut. Meski video editor dan foto slideshow akan dihapus, fitur enhancement yang terdapat di video manager bakal tetap tersedia. Pengguna masih bisa memakainya untuk melakukan trimming, menambah subtitle, cards, aneka filter, dan lain-lain. Untuk fitur video editor dan foto slideshow, keduanya memang bisa digantikan oleh aplikasi pihak ketiga, seperti Adobe Premiere atau Final Cut Pro. Google sendiri pun menyarankan agar pengguna melakukan editing video dengan aplikasi pihak ketiga. Video editor YouTube terbilang lamban, tidak user-friendly, dan tidak praktis karena video perlu di-upload ke YouTube terlebih dahulu. Hasil akhirnya pun harus di-download lagi dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, cara menggunakannya pun menyulitkan pengguna. Mungkin karena hal itulah video editor YouTube tidak populer di kalangan pengguna YouTube. Gue pribadi memang tidak pernah menggunakan foto slideshow, tapi untuk video editor YouTube gue pernah beberapa kali menggunakannya, sekitar 2-3 kali lah. Alasan gue menggunakannya walaupun video editor terbilang lambat, tidak praktis, dan tidak user-friendly, karena video editor YouTube ini punya satu kelebihan. Kelebihannya adalah video kita yang sudah di-upload masih bisa di-edit, jika view masih di bawah 100 ribu. Ya bayangkan saja jika ternyata kita ada kesalahan dalam mengedit atau kena copyright. Namun video sudah di-publish dan view sudah mencapai 80 ribu. Bagaimana cara memperbaikinya? Bisa saja sih dihapus terus di-upload lagi, tapi sayang juga kan view-nya. Penonton juga bisa bingung dan bertanya, kenapa video ini dihapus? Nah untuk menghindari itu, solusinya menggunakan fitur video editor dari YouTube ini. Kita bisa mengedit langsung tanpa perlu upload ulang. Google juga mungkin punya penilaian sendiri mengapa menghapus kedua fitur ini. Tapi kalau menurut gue sih fitur slideshow juga lumayan berguna untuk berbagi momen lewat slideshow foto di YouTube. Fitur video editor seperti yang gue bilang tadi, berguna untuk mengedit saat video sudah kepalang di-publish. Saran gue sih daripada dihapus, lebih baik kedua fitur itu diperbaiki, terutama fitur video editor. Coba kalau fitur video editor diperbaiki menjadi lebih cepat, lebih praktis, lebih user-friendly, dan lebih enak dan mudah digunakan oleh pengguna. Pastinya fitur ini akan membawa manfaat untuk para pengguna YouTube, dan akan sering digunakan. Jadi gue pribadi menginginkan fitur video editor ini jangan dihapus, tapi diperbaiki. Bagaimana menurut kalian? Apa di antara kalian ada yang menggunakan dua fitur ini? Setuju kah kalian kedua fitur ini dihapus? Comment, like, share, dan subscribe channel gue, YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao! Sub indo by broth3rmax